Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Sekarang kita akan membahas video tutorial bagaimana cara membuat animasi sederhana Yaitu animasi perang berjalan Dengan menggunakan Photoshop Di sini saya masih menggunakan Photoshop CS6 Tutorial ini sudah saya uraikan di blog saya Nah ini penjelasan secara teori di blog saya Kita akan membuat animasi seperti ini Apa itu animasi GIF? Format GIF ini adalah format file yang berukuran kecil Dan mendukung gambar yang terdiri dari banyak frame Sehingga bisa disebut sebagai gambar animasi atau gambar bergerak Format ini seringkali digunakan di internet untuk menampilkan gambar-gambar di web Dan ini penjelasannya Dapat juga Menggunakan Photoshop CC Penjelasannya hampir sama Ini cara detail Sampai akhir Seperti ini Untuk tutorial berupa video Akan kita bahas Untuk bahan atau materi gambar Silahkan teman-teman download Linknya di sini Silahkan teman download Nanti akan terhubung ke sini Nah silahkan teman-teman ambil gambar ini Formatnya PNG Teman klik ini Pre-download Akan terdownload gambarnya Kita akan buat animasinya Dengan menggunakan Photoshop Sebelum memulai Bagaimana cara membuat animasi GIF dengan menggunakan Photoshop Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan dan tentunya gratis Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya Selanjutnya Baik kita mulai Bagaimana cara membuat animasi seperti ini Oke saya buka Photoshop saya Langkah pertama Pilih menu file Kita membuat dokumen baru File new Atau ctrl n pada keyboard Di sini kita masukkan namanya langsung Misalkan Animasi GIF Berjalan gitu ya Terus ukurannya Lebarnya 400 pixel Di sini kita pilih pixel Terus tingginya 300 pixel Resolusi 72 Color mode nya RGB color Terus background content nya putih Atau white Di sini Baru di ok Langkah berikutnya kita ambil gambar yang telah kita download File open Ambil gambar Gambar ini Terus di open Nah seperti ini Berikutnya akan kita seleksi satu per satu Gambar ini kita pindahkan ke Dokumen kita di sini Oke Menyeleksi menggunakan ini Rectangular marquee tool Yang pertama dulu ini Kita seleksi begini Sudah seperti ini Ctrl X pada keyboard Kita cut Kita masuk ke dokumen kita Lalu kita paste Seperti ini Maka akan tercipta Layar satu Gambar yang pertama ini Kembali ke Gambar ini Terus kita seleksi lagi Baru Ctrl X lagi Kita paste lagi di sini Begitu seterusnya Sampai semua gambar terambil Ctrl X Paste gitu ya Posisikan yang tepat di sini Ganti ke move tool Kita posisikan gambarnya Oke begini Kembali ke sini Mark Q Tool Oke Kita seleksi lagi Ctrl X pada keyboard Baru kita paste lagi di sini Nah ini kan tidak sempurna Posisinya Kita sempurnakan Deser Oke Kembali ke sini Ganti ke Rectangular Mark Q Tool Seleksi lagi begini Ctrl X lagi Kembali ke sini Baru kita paste Kita posisikan lagi Oke Oke Kembali ke gambar Rectangular Ctrl X lagi Kita paste lagi Kita paste lagi Tercipta Berapa layar sudah di sini Layar ke 6 Posisikan Posisikan Seleksi lagi Ctrl X Baru kita paste Baru kita paste lagi Posisikan lagi Yang tepat Baru kita seleksi lagi Yang terakhir Ctrl X Baru kita paste Posisikan lagi Nah Kita sudah mempunyai 8 buah gambar Layar 1 2 3 4 5 6 7 8 Saling menumpuk Seperti ini Nah langkah selanjutnya Kita aktifkan Timeline Untuk mengatur animasinya Pilih menu window Pilihnya adalah Timeline Akan ada Timeline di bawah sini Nah seperti ini Berikutnya Akan kita Duplikat Sebanyak 8 frame Ini frame yang pertama Kita duplikat Seperti ini 2 3 4 Pilih ini ya Menambah Frame 5 6 7 8 Oke 8 Seperti ini Kembali ke frame 1 Ingat Kembali ke frame 1 Disini Frame 1 Yang ini Visibility nya Kita non aktifkan Tidak kita tampilkan Layar 8 7 6 Perhatikan disini Berkurang gambarnya 5 5 4 3 2 Tinggal layar 1 Tinggal layar 1 Tinggal layar 1 ini Oke Sampai sini paham Oke ya Lanjut Berikutnya Pilih frame 2 Frame 2 ini Frame 2 Aktifkan frame 2 Baru klik disini Visibility frame 2 Atau mengaktifkan layar 2 Disini Terus layar 1 Di non aktifkan Ini kan ada 2 nih Layar 1 sama layar 2 Saling menumpuk Sekarang layar 1 Di non aktifkan Jadi yang ada Hanya layar 2 Berikutnya Pilih frame layar 3 Aktifkan Frame layar 3 Layar 1 Di non aktifkan Begitu seterusnya Pilih frame 4 Disini pilih Layar 4 Di aktifkan Layar 1 Di non aktifkan Berikutnya Pilih frame 5 Disini pilih Layar 5 Layar 1 Di non aktifkan Berikutnya Pilih frame 6 Disini pilih Layar 6 Di aktifkan Dan aktif disini Layar 1 Di non aktifkan Berikutnya Pilih frame 7 Disini pilih Layar 7 Di aktifkan Terus Layar 1 Di non aktifkan Berikutnya Pilih frame 8 Di sini aktifkan, prim 8 Terus prim 1 di non-aktifkan Oke, selesai Nah, berikutnya kita akan atur waktunya dari masing-masing prim ini Nah, di sini Kita atur waktunya 0,2 Semua, 0,2 Semua, 0,2 Kalau mau cepat di blok semua Pilih prim 4 Tekan shift pada keyboard Pilih prim 8 Seperti ini terblok ya Baru kita aktifkan Waktunya 0,2 Seperti ini Semua udah sama waktunya Baru kita coba hasilnya seperti apa Klik apply Nah, di sini Kalau misalkan teman-teman tidak jalan terus seperti ini Itu pilihnya mungkin salah di sini Nah, di sini Harusnya forever Mungkin teman-teman pilihnya on Ini Kalau kita apply Dia akan stop Nah, gitu Lalu kalau kita pilih forever Akan jalan terus Kita klik apply Seperti ini Kalau mau dilambatkan Kalau mau dilambatkan Tinggal di blok semua Tekan shift Di pilih layar mono Pilih prim 1 dulu Tekan shift Baru klik prim 8 Aktifkan misalkan 0,5 Kita apply Agak lambat ini jalan Semakin kecil Waktunya Semakin cepat Jalannya Oke, kita stop Kita ulangi Pilih prim 1 Tekan shift Pilih Prim 8 Baru kita atur waktunya Jadi 0,2 Baru kita apply Nah, ini lumayan Oke, kita stop Berikutnya kita akan Membuat Atau menghilangkan background Jadi dia transparan Jadi animasi ini bisa ditempatkan dimanapun Tanpa ada backgroundnya Langkahnya Atau caranya Pilih prim 1 Tekan shift Pilih prim 8 Baru Layar background Kita non-aktifkan Visibility-nya Klik begini Maka Keseluruhannya Udah tanpa Background Kalau kita Apply Udah gak ada backgroundnya Oke Berarti ya Nah Berikutnya Akan kita Crop Kita kecilkan Backgroundnya ini Langkahnya Pilih semua Prim Tekan shift Pilih prim 1 dulu Tekan shift Baru pilih prim 8 Baru pilih menu Crop Ini Crop tool Pilih crop tool Kecilkan Seperti ini Oke Baru dicentang Kalau kita Coba jalankan Oke Sudah Kecil Backgroundnya Nah Tinggal di Simpan Cara menyimpan Format GIF Jadi animasi Gitu ya Biar bisa digunakan Dimanapun Cara menyimpan Pilih menu File Pilih shape For web Nah Disini teman-teman Pilih jenis GIF Yang 64 Atau 32 Kalau saya Menggunakan 64 Penggunaan warnanya 64 Kalau kita pilih 32 Jadi 32 Warnanya Jadi saya Pilih 64 Saja Sudah seperti ini Centang transparan Terus Pilihnya adalah Save Gitu ya Di save Kalau mau di play Di play dulu Nah gini Oke Stop Kita pilih save Kita simpan Dimana teman-teman Ingin menaruh file nya Misalkan kita coba Di 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 desktop saja Desktop sini Sini Kasih nama Apa Ini namanya Saya samakan dengan nama Yang ada di photoshop saja Seperti ini Baru kita pilih Save Oke Sudah kita simpan Tinggal kita cek Di desktop Ini kita minimize saja Nah ini Pilih yang baru kita buat Kita buka Kita akan cek Berjalan apa tidak Animasinya Saya buka disini saja Nah ini Animasinya sudah Berjalan Jadi seperti itu teman-teman Nah itulah bagaimana Cara membuat animasi sederhana Dengan menggunakan Photoshop CS6 Semoga tutorial Singkat ini Bermanfaat Sekali lagi Jangan lupa Klik tombol subscribe Bagi teman-teman Yang belum berlangganan Dan tentunya Gratis Jumpa lagi Di video tutorial Saya selanjutnya Susah selalu Untuk Anda Assalamualaikum Sampai jumpa